Keychron K1 versi 4 RGB Hari ini kita akan unboxing keyboard Keychron K1 RGB Ini adalah keyboard yang saya beli dari teman saya Kebetulan ini bekas dia pakai sekitar 4 bulan Tapi masih ada garansinya yang jelas harganya lebih murah Yuk mari kita saksikan unboxingnya aja langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Lutfi Sang Pembelajar Pada kesempatan kali ini kita akan coba unboxing paket dari teman saya Ini saya beli barang bekas review dia ya Keyboard Keychron K1 Nah ini dilapisin bubble wrap sama dia ya Nah begini ya Ini harganya udah turun ya Kalau masih baru itu 1,1 juta Tapi saya beli ke dia 800 ribu Karena memang bekas review dan bekas dipakai dia Tapi memang masih baru ya Baru 4 bulan digunakan Dan itu juga masih dilapikan dengan dusnya Dan ada garansinya masih Garansi resmi dan juga kelengkapannya masih utuh Sekarang kita coba unboxing ya Ya ini sudah ada kotak keyboard Keychron K1 nya Sudah saya buka tadi dari bubble wrap nya Kelihatan mengkilap banget ya Tuh lihat tuh Agak mewah gitu sih menurut saya Karena dia tipenya elegan-elegan gitu Itu hitam gitu Kemudian kita lihat ada tulisan Keychron K1 Mechanical Keyboard ya 87K RGB Bronze Switch dan Made in China Kita cek bagian yang atasnya 10K Less Mechanical Keyboard Dan sebelah kanan ada tulisan Apa nih TKC atau CTK Keychron ya Di spesifikasinya keyboard ini adalah Low profile switch ya 48% ketipisannya Kemudian dia dual compatibility Jadi bisa di macOS dan juga di Windows Dan dia menggunakan wireless bluetooth Atau bluetooth wireless 5.1 Kalau tidak salah Dan menggunakan kabel juga bisa Kabelnya sudah type C ya Kemudian dia bisa pairing ke 3 device Dan juga kapasitas baterainya 2000 mAh Dan ketahanan baterainya Ini bisa mencapai 2 minggu Ketika RGB Backlightnya dimatikan Dan ini bodinya Aluminium ya Keliatannya kuat sekali Untuk ukuran keyboard Kemudian Ada 15 Efek lampu di dalam sini Dan dia menggunakan Brown switch yang saya beli ini ya Ya oke Sekarang lanjut kita buka Boxnya Masih keliatan baru ya Karena emang dia cuma pakai Ya 4 bulan sama di review-review dikit lah Nah ini ada Keypadnya ya Ini ada keypadnya Ada 6 Ya bonusnya ada 6 Dan ini keypoolernya Untuk membuka keypadnya ya Ini yang lumayan bagus sih Ini yang keypoolernya yang bagus Dan ada Kabelnya Kabel type-C nya Kita lihat kabel type-C nya Ya Kemudian yang sebelah kanan ada USB type-A ya Dan kabelnya sudah branded ya Sudah Ya ini apa namanya Biar nggak gampang rusak lah kan Karena barang 1 juta gini Agak mahal Ya harus kabel yang bagus dong Nah itu keyboardnya sudah ada ya Kemudian yang kita dapat Ada Ada manual booknya dari keycrown k1 ini Ya gitu aja paling Dan ada gambar layoutnya nih ya Layout keyboardnya Nah yang kita pakai 87k itu ya Ya terus sampai situ aja 87k Ya dibatasi itu ya Dibatasi garis Karena emang ini ada tipe nya yang 2 ya Ada yang juga Berapa tuh ya 100 berapa gitu Yang full gitu kan Nah ini petunjuk penggunaannya Connect nya gimana Pairing nya gimana Ada disini ya Nah ini tadi yang kita dapat tambahannya ya Keypadnya ada 6 Ya ini tipe ini Apa ntar satu Tipe keypadnya namanya apa nih Pokoknya nggak biasa dia Karena dia low profile Jenis keypadnya itu nggak biasa tuh Apa namanya Penyambungnya tuh Ujungnya gitu tuh Beda sama yang biasa kan Biasanya tanda plus Namanya apa gitu Nah ini kemudian keyboardnya Kita keluarkan Ya inilah keyboardnya ya Kita dari samping kiri Kemudian kita ke kanan Ya bagus banget ya Aluminiumnya Keliatannya agak mewah gitu ya Tuh Itu dia agak keliatan Bagian dalamnya ya Kalau yang biasa kan Keyboard mekanical biasa Dia yang nggak low profile Dia ketutup ya Tapi kalau ini masih keliatan Bagian dalamnya Juga ada caps lock Sama indikator baterainya Dan juga ini dia Colokan type C-nya Menggunakan 5V 1A Nah ini ada bluetooth Off cable dan Windows atau Android Mac atau iOS Bisa diganti-ganti Bawahnya ada tulisan Bluetooth mekanical keyboard Designed by Keychron Made in China Dan lain-lain Nah ini Ini adjustmentnya nggak ada ya Jadi teman-teman Nggak bisa mengatur ketinggiannya Jadi sudah segitu Ya udah segitu Baik selanjutnya Kita nyalakan Ya uh RGB-nya Meskipun terang Tetap kelihatan ya RGB-nya Ya kita ganti-ganti Dikit sebentar Kita coba-coba ganti Tuh lihat ya Ada efek-efek lampunya gitu kan Saya nggak paham nih Namanya efek apa ya Yang jelas ini Ada 15 Efek lampu katanya sih Saya nggak ngitungin juga Sebenernya Tapi teman-teman Lihat aja sendiri ya Ada banyak soalnya tuh Tuh ada yang kayak gitu tuh Ya Dia jalan-jalan gitu ya Nah itu ada yang kayak Dangdutan gitu tuh Ya Kayak Nah tuh kayak Dangdutan tuh kan Kedip-kedip gitu Ini mungkin sambil Interlagu Dangdut cocok lah ya Sambil ngetik-ngetik gitu kan Emang ada ya Kayak gitu Mungkin aja ada di sana kali ya Nah ini yang warna-warna biasa Kemudian nah ini dia Yang ganti-ganti gitu Warnanya ini masih sama nih Agak Dangdutan juga Ya ini semua nyala Oke Selanjutnya kita pairing ya Ke keyboard saya Nah ini sudah connect Ya Kita langsung Ya selanjutnya Kita typing test Kita ketik-ketik Coba ya Ini tipenya Brown switch ya Kalau nggak salah Dia di antara red Sama blue Dia ada di tengah-tengah Ya teman-teman Bisa dengarkan sendiri Suaranya Ya teman-teman Ya teman-teman Baik mungkin segitu dulu Unboxing dan review singkat Keyboard K1 RGB Bike Like Selanjutnya mungkin akan saya bikinkan Review-nya Setelah saya menggunakannya Karena jujur saya belum menggunakannya Ini baru sekedar unboxing aja Dan review-review singkat Dan saya akan bikinkan videonya kembali Dan jangan lupa Kalau teman-teman mau mendapatkan video terbaru dari saya Jangan lupa tekan tombol merahnya Subscribe dan loncengnya Agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari saya Sekian dulu dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!